Jumat, 19 November, pukul 8 malam, live di Kompas TV. Odara jelang pembukaan World Superbike, masalah pembebasan lahan warga masih belum tuntas. Aksi protes dari warga masih terjadi karena tidak terima tanahnya di kusur. Salah satu pemilik tanah di dusun ujung kawasan sirkuit Mandalika ini berusaha menghalau alat berat yang akan meratakan tanah miliknya. Nama pemilik tanah sudah masuk dalam daftar nama pemilik tanah yang dijanjikan akan dibayar sebelum perhalatan dimulai. Namun hingga kini belum ada satu pun sengketa lahan warga yang masih bertahan di areal sirkuit terampung pembayarannya. Dan saudara untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan sengketa pembebasan lahan di kawasan sirkuit Mandalika, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Fitri Rahmawati di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Fitri selamat sore bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di sana. Selamat sore Audrey saat ini hari ini situasi persiapan memang benar-benar dilakukan oleh semua pihak termasuk pihak pemerintah, IPDC dan juga para pekerja. Mereka menyiapkan tribun-tribun seperti yang ada di belakang saya. Di sini adalah tempat tikungan 16 di mana mereka atau penonton nantinya akan menonton kemegahan dari pertandingan yang besok akan digelar pertama kali, yaitu Asian Talent Cup. Dan mungkin juga akan dihadirkan semua pihak yang ada di sini untuk menyaksikan dan menonton pra dari WSBK besok. Ya, Fitri lalu bisa dijelaskan bagaimana persiapannya saat ini jelang pelaksanaan World Superbike? Saat ini memang persiapan sudah dilakukan, semua logistik sudah dihadirkan, sudah dijatangkan dari Bandara Internasional Lombok, dari Qatar, langsung dari Qatar kemudian menuju ke Lombok ini. Semua logistik para pembalap satu persatu sudah masuk ke dalam pedok yang ada di kawasan sirkuit Mandalika ini. Namun ketika adanya pembangunan dari tribun-tribun penonton ini masih ada menyisakan satu persoalan bagi masyarakat, Taudri. Ada beberapa warga yang kemarin sempat harus berhadapan dengan pihak insidisi dan aparat keamanan, karena mereka masih memperkankan tanahnya yang akan dibuatkan jalan di kawasan pembuatan tribun ini. Salah satunya adalah Ibu Syuyakni. Saat ini saya tengah berada dengan Ibu Syuyakni, pemilik lahan ini 48 are lahannya yang berusaha dia pertahankan agar tidak dilalui oleh alat berat untuk membuat jalan di kawasan pembuatan tribun di kawasan sirkuit Mandalika ini. Saya akan bersama Anda bertemu dengan Ibu Syuyakni sekarang, sudah bersama kita semua. Bisa ceritakan apa sebenarnya yang dibuat kemarin di kawasan ini, ketika tribun ini akan dibuat? Saya kemarin pergi ke pasar, pulang-pulang ke pasar, tiba-tiba ada polisi yang datang berbaris-baris di sini, terus saya tanya, mau ngapain ini? Katanya mau ngusurin tanah buat jalan untuk pergi ke segar. Oh saya tidak bisa kalau digusur ini sebelum dibayar, karena saya itu di lahan Ibu? Iya, lahan saya belum diapapakan, dibayar gitu. Terus enam bersaudara, yang lima tidak pernah ada tanda tangan, titik atau cap jempol. Mereka berlima, tidak ada bekas tanda tangannya, makanya saya bisa mempertahankan lahan ini. Ibu dan suami, Ibu sudah pernah menjual? Tidak pernah menjual, karena dia pergi remigrasi ke Sulawesi Selatan dulu. Tahu-tahu saudaranya yang satu paling besar itu tinggal di sini, tiba-tiba tanah ini sudah dijual. Ibu, kemarin saya melihat Ibu menghadang alat berat di kawasan ini. Apa yang Ibu pikirkan waktu itu? Iya, karena saya itu pertahankan tanah ini, karena suami saya belum pernah ikut menjual. Tidak ada bekas tangannya, titik atau jempol itu, tidak ada bekasnya tangannya. Tidak ada bukti penjualannya. Cuman yang pernah menjual, saudaranya yang paling besar. Dan apa harapan Ibu ke depan? Ya, harapan saya kalau tidak ada ini sama sekali, bagaimana tempat saya tidak ada tempat rumah. Terus kalau digusur-gusur percuma, bagaimana kehidupan kita di depan nanti? Anak-anak semua terlantar. Besok ada perhelakan di sini, Ibu Suyakni. Ada gelar WSBK yang akan berlangsung. Apa yang akan Ibu lakukan? Karena dekat sekali rumah Ibu dengan ribun penonton. Iya, kita akan menjual barang, minuman, kopi, dan sebagainya. Iya. Kasih tetap bersama-sama? Iya, bersama-sama. Iya. Selama belum ada pembayaran, saya tidak mau pergi dari sini. Tetap saja saya pertahankan. Ibu Suyakni, terima kasih sudah bergabung dengan kami di sekolah Suri Kompas TV. Terima kasih banyak. Semoga masalah tanah ini bisa seperti selesai, Ibu Suyakni ya. Iya, kamu-tahankan. Saudara, itu sedikit harapan dan gambaran yang diberikan Ibu Suyakni terkait dengan pengetah lahan di kawasan ini. Semua masyarakat yang ada di kawasan ini berharap penyelesaiannya bisa dilakukan dengan baik dan cepatnya sebelum gelang WSBK dilakukan pada tanggal 19 hingga 21 November mendatang. Kembali kepada Anda. Baik, terima kasih. Jurnalis Kompas TV Fitri Rahmawati melaporkan langsung dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Selamat bertugas kembali.